Hari ini kita akan membahas tentang gejala-gejala, gangguan, atau penyakit ginjal. Mungkin salah satunya pernah kamu alami. Penasaran kan? Ikuti videonya ya! Ada banyak nyakit ginjal, mulai dari infeksi ginjal, batu ginjal, hingga dagal ginjal. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Tapi ada sejumlah gejala awal yang hampir sama. Contohnya, jadi pinggang belakang. Kemudian perubahan frekuensi berkemi bisa meningkat frekuensinya atau berkurang. Kemudian perubahan dalam warna urin. Mungkin urinnya menjadi lebih keruh, bercampur darah, atau berbusa. Dan juga ada gejala umum seperti mual dan muntah. Gejala ini terjadi sebagai akibat karena sudah adanya gangguan dalam fungsi ginjal dalam menyaring darah dari zat sisa. Kemudian gangguan dalam mengatur tekanan darah, gangguan dalam menjaga keseimbangan garam dan mineral, serta gangguan dalam memproduksi sel darah merah dan vitamin D. Karena gejala awal penyakit ginjal tidak spesifik dan mirip penyakit lain, gagal ginjal akut disebabkan karena sepsis atau infeksi berat, sumbatan urin kronis, atau kekurangan cairan. Sedangkan gagal ginjal kronis diakibatkan oleh penyakit kronis, seperti hipotensi, diabetes, sumbatan urin kronis, dan infeksi berulang. Gejala dari gagal ginjal antara lain pembekakan kaki dan tangan, sesak napas, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung hingga dapat menyebabkan gagal ginjal tahap akhir yang membutuhkan cuci darah bahkan transplantasi ginjal. Kebiasaan yang dapat menimbulkan gangguan fungsi ginjal yang paling sederhana adalah kurang minum, terutama air mineral. Kenapa? Karena 70% tubuh kita terdiri dari air dan organ tubuh membutuhkan cairan supaya bisa berfungsi dengan baik. Kekurangan cairan bisa menyebabkan sejumlah hal negatif pada tubuh. Contohnya, mudah lelah, lemas, hingga dapat menyebabkan gangguan ginjal. Dalam tingkatan yang lebih parah, kekurangan cairan bisa menyebabkan kerusakan ginjal permanen akibat penyumbatan, pembentukan batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Kedua, terlalu banyak makan garam. Jadi, garam ini mengandung sodium yang tinggi yang bisa meningkatkan tekanan darah yang membuat ginjal bekerja ekstra keras dalam menyaring darah dan akibatnya bisa mengganggu fungsi normal ginjalmu. Ketiga, kurang tidur. Tidur malam yang cukup dibutuhkan oleh ginjalmu karena fungsi ginjal ditentukan oleh pola dan jam tidurmu. Apabila tidur malammu tidak cukup, maka bisa membuat ginjal bekerja ekstra keras yang nantinya bisa merusak fungsi ginjalmu sendiri. Yang keempat, terlalu lama duduk. Kalau kamu bekerja 8 jam dan banyak duduk, hati-hati, ini bisa berdampak kepada fungsi ginjalmu. Sebenarnya, hal ini sama dengan kamu kurang olahraga yang bisa meningkatkan tekanan darah dan glukosa yang nantinya bisa memicu obesitas. Dan lambat laun bisa merusak fungsi ginjalmu. Oleh karena itu, pastikan di sela-sela kesibukan kamu, kamu tetap melakukan stretching atau memilih aktivitas seperti naik tangga dibandingkan naik lift. Kamu berisiko terkena penyakit ginjal jika tubuh kamu memiliki kondisi gangguan peredaran darah ke ginjal atau sumbatan aliran darah dan urin akibat penyakit seperti diabetes, hipotensi, atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada fungsi ginjalmu. Contohnya, kebiasaan minum di saat haus, rokok berat, obesitas, dan sebagainya. Pengobatan tergantung penyebab dasarnya. Namun, secara umum, pengobatan ditujukan untuk mengendalikan gejala, mengobati penyakit dasar, dan mencegah komplikasi. Sebagai contoh, untuk mengendalikan gejala seperti mual, muntah, nyeri pinggang belakang, maka diberikan obat-obatan anti nyeri, dan sebagainya. Dan apabila ada penyakit dasar seperti diabetes atau hipotensi, maka diberikan obat-obatan untuk mengendalikan gula darah dan anti-hipotensi. Selain itu, diet rendah garam, kalium, dan protein bertujuan untuk meringankan beban ginjalmu dan untuk menghindari menumpuknya cairan di dalam tubuhmu. Apabila sudah terjadi gagal ginjal, maka perlu perobatan dialisis, cuci darah, bahkan transplantasi ginjal. Dialisis atau cuci darah adalah membersihkan darah melalui mesin yang berfungsi layaknya ginjal. Dan hal ini wajib dilakukan bagi mereka yang sudah mengalami gagal ginjal. Yang kedua, transplantasi ginjal. Ini adalah proses memindahkan ginjal seseorang yang kompatibel dengan tubuhmu. Kelebihan terapi ini adalah dialisis tidak dibutuhkan lagi kalau ginjal yang dipindahkan cocok dengan tubuhmu. Tapi operasi ini tidak selalu berhasil. Untuk pencegahannya, ada sejumlah hal yang mesti kamu perhatikan. Mengadopsi gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, makan dengan gizi yang seimbang, dan cukupi kebutuhan cairan dengan minum air mineral yang mengandung mineral alami minimal 2 liter sehari. Selain itu, batasi konsumsi garam. Karena sodium yang tinggi di dalam garam bisa meningkatkan tekanan darah. Pastikan minum air mineral yang mengandung mineral berkualitas dan jangan biarkan tubuh kamu kekurangan cairan. Karena hal ini akan membantu ginjalmu untuk membersihkan darah dari kotoran. Memang, sejumlah gangguan ginjal dipicu oleh kebiasaan kurangnya asupan cairan yang baik untuk tubuh. Seperti minum air mineral yang berkualitas. Kebutuhan asupan cairan, terutama dari air mineral, minimal 2 liter sehari bisa mencukupi kebutuhan tubuh kamu akan cairan. Itu tadi pembahasan kita seputar penyakit ginjal. Jangan lupa untuk selalu minum air mineral berkualitas dan lakukan aktivitas fisik untuk kesehatan ginjalmu. Saya Dr. Hekel, sampai ketemu di video Squad Health lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!